Selamat menikmati Kita akan membuka dari Nas ayat Alkitab Kita lihat Lukas 13 Lukas pasal 13 Kita lihat ayat 23-25 Lukas 13 Ayat 23 Dan ada seorang yang berkata kepadanya Tuhan sedikit saja kah orang yang diselamatkan Ayat 24 Jawab Yesus kepada orang-orang itu Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu Sebab aku berkata kepadamu Banyak orang akan berusaha untuk masuk Tetapi tidak akan dapat Ayat 25 Jika Tuhan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu Kamu akan berdiri di luar dan mengetok-netok pintu sambil berkata Tuhan bukakanlah kami pintu Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu Aku tidak tahu dari mana kamu datang Kita lihat dari 3 ayat ini adalah perumpamaan tentang pintu surga Kita melihat bahwa untuk masuk pintu surga adalah pintu yang sempit Di ayat 25 kita bisa lihat disini Telah menutup pintu dan ada yang mengetok pintu Kalau kita melihat dengan detail ayat ini Ada sesuatu yang sangat heran Mengherankan Pertama kita lihat adalah pintu yang sempit Setelah itu Tuhan rumah menutup pintu Setelah itu ada yang mengetok pintu Kita harus memahami dari pintu-pintu tersebut Bagaimana cara kita masuk untuk pintu surga Sekarang kita melihat permasalahan yang pertama Kenapa pintu ini sempit Tuhan berkata Tuhan pintu ini adalah sempit Pintu yang sesak Kita lihat Ibrani pasal 3 Ibrani pasal 3 ayat 7-14 Ibrani pasal 3 ayat 7-14 Tuhan berkata Tuhan berkata Tuhan berkata Tuhan berkata Kita lihat dari ayat ini adalah kejadian waktu bangsa Israel Ingin keluar dari tanah Mesir Setiap hari mereka melihat ada tiang awan dan tiang api Tapi mereka setiap hari terus saja mengeluh dan bersunggut-sunggut Mereka merasa Tuhan tidak baik Sampai akhirnya Tuhan pun marah Tuhan berkata Tuhan berkata Tuhan berkata Tuhan berkata Tuhan berkata Jawab Yesus Tuhan berkata 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 Setelah itu kita melihat mengapa menjadi pintu yang sesak Ketika setelah kita mendengar firman Tuhan kita tidak melakukannya Kita lihat Yaakobus Kita lihat Yaakobus pasal 1 ayat 23-25 Yaakobus 1 ayat 22-25 Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya Ia adalah seumpama seorang yang berada Seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin Baru saja ia memandang dirinya Ia sudah pergi atau segera ia lupa bagaimana rupanya Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna Yaitu hukum yang memperdekakan orang Dan ia bertekun di dalamnya Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya Tetapi sungguh-sungguh melakukannya Ia akan berbahagia oleh perbuatannya Jadi Tuhan sudah berfirman Setelah kamu mendengarkan firman Tuhan Perbuatlah demikian Kita harus berbuat firman itu Mungkin saat-saat ini adalah saat yang paling menyenangkan Mungkin saat-saat kondisi seperti ini Seperti kondisi wabah Murid-murid yang paling senang Karena tidak perlu datang ke sekolah Lagi pula kalau ujian berdasarkan online Kita juga bisa menyontek Bisa menanya ke orang Tujuan dari ujian ini adalah Gurunya ingin mengetahui Apakah muridnya ini sudah paham atau belum Tuhan juga ingin menguji kita Setelah kita mendengar firman Tuhan Apakah kita sudah melakukannya? Kita lihat Matius Kita lihat Markus 12 Markus 12 Markus 12 ayat 30-31 Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu Dengan segenap jiwamu Dan dengan segenap akal budimu Dan dengan segenap kekuatanmu Dan hukum yang kedua ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini Perintah Tuhan adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia Kalau kita mengasihi Tuhan Kita harus mengerti Menjalankan semua perintahnya Salah satu perintah Tuhan adalah Mengunduskan hari sabat Banyak dari kita Jika kita kebaktian Kita tidak melakukannya dengan sungguh-sungguh Kita tidak melakukannya dan mengunduskan hari sabat dengan sungguh-sungguh Hari sabat itu Mungkin kita dari Sebagian besar dari kita Banyak yang beralasan Saya harus menjalankan usaha saya hari sabat Mungkin Tuhan sudah memaklumi kita Kalau tidak Kita tidak bisa Bekerja lagi hari sabat Kalau saya tidak mempunyai sumber kehidupan mata pencaharian Bagaimana saya memuji Tuhan Apakah benar seperti itu Apakah kita menaruh Tuhan sebagai yang utama Atau mengenyampingkan Tuhan Dan kalau ada perlu Baru cari Tuhan Di ayat ini diberitahukan Kasihlah Tuhan Allahmu Dengan cara mengunduskan hari sabat Kalau saja Tuhan menghitung Dari hidup kita Berapa banyak kita pergi mengunduskan hari sabat Misalnya dalam 10 tahun Setelah kita menjadi Anak Tuhan Kita hanya sekali Berkebaktian sabat Mungkin dalam 10 tahun itu Kita hanya 1, 2 kali Atau 3, 4 kali beribadah Dan mungkin menurut Tuhan Kamu harus lulus dulu 60% Baru bisa masuk ke surga Kalau begitu kita tidak lulus Perintah Tuhan Perintah Tuhan yang selanjutnya adalah Mengasihi sesama manusia Apakah kita benar-benar Mengasihi sesama kita Mungkin dalam 2 bulan terakhir ini Kita melihat Kondisi yang begitu kacau Kondisi yang begitu kacau Ini disebabkan oleh hati manusia Hati manusia adalah hal yang lebih menakutkan daripada wabah ini Mengapa begitu? Karena kita ingin melindungi diri kita Dan mencari untung Di dalam kesempatan ini Jadi kita membeli semua masker Dan menjualnya dengan harga tinggi Mungkin satu harga Sekotak masker Mungkin harganya 50 ribu Mungkin sekarang kita lihat di harga pasaran Harganya sudah naik 10 kali lipat Semua orang menjadi takut Dan berbondong-bondong Membeli masker itu Menimbun Apakah kita sungguh-sungguh Mengasihi sesama kita? Apakah kita mengasihi sesama kita? Dan jikalau demikian Kita harus memikirkan mereka Apakah mereka sakit Dan butuh masker? Belakangan ini saya melihat di berita Sepasang suami istri Mereka membeli banyak masker Mereka membeli masker ini Dengan tujuan untuk dijual lagi Dengan harga tinggi Karena mereka ada di luar negeri Dan mereka mungkin tidak Kenal terlalu banyak teman Jadi dia berpikir dengan cara lain Yaitu menjualnya di taman Jadi di taman ini Dia membuka satu meja Dan menjual masker itu Lalu datanglah polisi Dan menangkap mereka Karena tidak boleh berjualan di taman Setelah itu dihukum oleh polisi Harus membayar sejumlah uang Setelah itu Setelah didenda seperti itu Dia berpikir Ah tidak apa-apa Uang saya masih banyak Setelah itu dia berlanjut lagi Untuk berjualan Jadi kita bisa lihat Hati manusia sebenarnya lebih Menakutkan daripada wabah ini Karena mereka hanya mencari Individualis Mencari kehidupan yang hedonis Dan mencari Memenuhi keinginan dagingnya Mana bisa Dia menaruh firman Tuhan Dan menjalankannya di kehidupannya Apalagi untuk melakukannya Semuanya dilakukan untuk dirinya sendiri Untuk berbelanja saja Mungkin bertengkar dengan orang lain Ada sebuah berita juga Ada sepasang ibu dan anak Mereka pergi ke pasar Mereka berdua membeli Tisu toilet dan menaruhnya di keranjang Belanja mereka Lalu ada orang yang lain Ingin membeli Tisu toilet itu Tapi kehabisan Lalu dia melihat Di keranjang sebelah Ada Tisu toilet yang sangat banyak Jadi dia ingin mengambil Ini membeli Ini membeli Di keranjang Lalu Yang empunya Tisu ini Dia berkata Tidak boleh Ini membeli saya Lalu orang ini berkata Saya cuma butuh satu Bungkus Untuk Ini Bukan Bukan Ini Kemudian Bukan Bukan Ini untuk saya semuanya Lalu tiga orang itu Bertengkar Lalu polisi datang Dan melerai mereka Jadi kita bisa melihat Sebenarnya hati manusia ini sangatlah menakutkan Kita lihat dari Lukas Mengenai tutup pintu dan mengetuk pintu Di Lukas pasal tiga belas Kita melihat di Ayat dua puluh lima Kita melihat dari Lukas pasal tiga belas ini Dengan Lukas pasal sebelas ayat sembilan Itu adalah sesuatu hal yang berbeda Kita melihat dulu Lukas sebelas ayat sembilan Kita lihat Lukas sebelas ayat sembilan Oleh karena itu aku berkata kepadamu Mintalah maka akan diberikan kepadamu Carilah maka kamu akan mendapat Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Dengan Lukas 13 ayat dua puluh lima ini berbeda Karena pintu sudah ditutup Dan ada yang mengetuk pintu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Apakah kita mengerti perbedaan ini sebenarnya apa? Waktu ini bukanlah kita yang tentukan Waktu ini adalah Tuhan yang mengatur Pintu keselamatan surga juga Tuhan yang atur Bukan kita bisa berkata kepada Tuhan Oh Tuhan saya belum cukup di dunia Saya ingin mengejar harta dan kekayaan yang lebih Lalu berkata kepada Tuhan Setelah saya mempunyai harta yang banyak Saya akan mengikut Tuhan Lalu Tuhan akan berkata Oh maaf pintu ini sudah ditutup Lalu kita memohon-mohon pada Tuhan Tuhan tolonglah bukakan pintu untuk saya Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih Engkau akan mengampuni kita Tapi pintu Tuhan sudah tertutup Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak menganggap penting keselamatan dari Tuhan Kita lihat Ibrani 12 ayat 15 sampai 16 Ibrani 12 ayat 15 sampai 16 Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah Agar jangan tumbuh akar yang pahit dan menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti esau Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan Jangan seperti esau yang menukar hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah Kita harus tahu juga apa yang menjadi kondisi dunia saat ini Jangan lupa untuk menjual hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah Jangan lupa untuk menjual hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah Jangan lupa untuk menjual hak kesulungan dengan semangkuk kacang merah Nah, kalau kita lihat dari Ibrani 12, ayat 15-16, di ayat terakhir adalah tentang perzinahan. Tentang perzinahan ini adalah ada dua makna. Yang pertama adalah secara jasmani. Yang kedua adalah secara rohani, kita berkompromi dengan dunia. Jadi dari sini adalah dua macam perzinahan, yaitu dari jasmani, lalu secara rohani, yaitu mencampur adukan kebenaran. Kita lihat di 1 Korintus 6. 1 Korintus 6, ayat 18. 1 Korintus 6, ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi kita harus memahami bahwa tubuh kita adalah baik Allah. Karena kita harus mengetahui bahwa di dunia akhir zaman sekarang, sebentar lagi akan ada penganiayaan. Mungkin setelah penganiayaan itu datang, kita akan lebih sulit untuk beribadah datang ke gereja. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, ada saatnya pintu keselamatan ini akan ditutup. Waktu bulan Januari atau Februari, kita masih ada kelas katekisasi. Nah, kelas katekisasi itu tinggal dua atau tiga kali pertemuan terakhir. Nah, kita sudah merencanakan bulan April akan ada baptisan. Tapi setelah ada kejadian ini, bulan April yang awalnya ada baptisan, kita akan undur sampai waktu yang tidak dapat ditutupkan. Nah, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, kita harus peka terhadap sekitar. Apakah keluarga kita atau lingkungan kita ada yang belum percaya? Nah, kehidupan rohani mereka bagaimana? Mereka belum terima Tuhan Yesus, belum dibaptis. Nah, apakah kita tega melihat mereka masuk ke dalam neraka? Nah, apakah kita mengasihi sesama kita seperti kita sendiri? Apakah kita tidak mau menyebarkan Injil Tuhan kepada mereka? Pintu keselamatan surga sudah hampir ditutup. Apakah kita masih memikirkan hal-hal duniawi? Kalau kita tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, maka dalam hati kita sudah berzinah. Ada bahasa kuno mengatakan, sepasang suami istri, tidurnya terpisah. Mereka tidak terpisah dan mempunyai mimpi atau imajinasi yang berbeda Yang suami memikirkan pasangan yang dulu Yang istri memikirkan pasangan yang dulu Ini disebutnya satu peribahasa dengan tidur satu tempat Tapi imajinasi berbeda, angan-angannya berbeda Setelah kita ditebus oleh Tuhan Fokus kita adalah untuk Tuhan Yesus Kita setelah ditebus oleh darah Tuhan Kita menjadi milik Tuhan Lalu kita masih berkompromi dengan hal-hal duniawi dengan dosa Ini disebutnya dengan perzinahan secara rohani Ada seorang yang berpikir Setelah dia ditebus Tuhan, setelah dibaptis Semuanya selamat Dia berpikir Setelah saya dibaptis Lalu berbuat dosa Tuhan Yesus pasti akan memaafkan saya Kita lihat di Roma 2 ayat 5 Roma 2 ayat 5 Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat Engkau menimbun murka atas dirimu sendiri Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan Di ayat ini mengatakan Jikalau kita tidak ada hati yang melakukan perubahan Kita membangkitkan murka Tuhan Dan akan ada hukuman Allah yang adil Ada salah satu saudari kita yang mendapat penglihatan Waktu itu dia masih kelas 3 SD Waktu itu ada doa Dan dia maju ke depan berdoa Setelah dia berdoa Dia melihat sebuah penglihatan Lalu dia melihat rohnya Dan dia melihat roh-roh yang keluar dari tubuh orang yang sudah meninggal Dan dia melihat roh-roh ini berjalan di sebuah jalanan Di jalanan ini Tidak lama kemudian ada perpecahan jalan Ada satu mengarah ke atas Satu mengarah ke bawah Yang mengarah ke bawah Jalannya lebih besar Yang mengarah ke atas Jalannya lebih sempit Jalan ini kan sempit Jadi banyak orang yang berbonong-bonong datang Di jalan yang menuju ke bawah ini Mereka melihat Ada sebuah jembatan Di jembatan ini sangatlah indah Sangat cantik Mereka menurut mereka Setelah melewati jembatan ini Ada tempat yang lebih indah Mereka pun berbonong-bonong Masuk ke jalan itu Tapi mereka tidak tahu Di jembatan itu Tiba-tiba ada patah Dibetang kemudian Semua orang jatuh ke bawah Jatuh ke dalam jurang Tapi di jembatan itu Jatuh ke dalam jurang Jatuh ke dalam jurang Jatuh ke dalam jurang Jatuh ke dalam jurang Karena orang ini sangat banyak, jadi mereka sudah jatuh, mereka tidak bisa memberitahukan orang yang di belakang, karena mereka sangat ramai. Jadi mereka sebaris-baris jatuh ke jurang. Lalu dia melihat lagi ada orang-orang yang berjalan ke arah atas. Lalu mereka melihat di jalan ini, ada pintu yang sangat indah. Di depan pintu ini ada tiga malaikat yang berjaga. Tiga malaikat yang berjaga ini mencegat orang-orang itu untuk masuk. Pertanyaan pertama dari malaikat tersebut adalah, apakah kamu sudah dibaptis? Banyak dari roh-roh tersebut bertanya, saya sudah percaya Tuhan Yesus, mengapa harus dibaptis? Di dalam Yohannes 3 ayat 5, kita bisa melihat, jikalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka berpikir, kita sudah percaya saja cukup, tidak perlu dibaptis. Lalu malaikat itu berkata, pergilah ke jalan yang satu lagi, yaitu menuju neraka. Lalu malaikat itu bertanya, setelah kamu dibaptis, apakah kamu sudah menerima roh kudus? Mereka bertanya, sudah dibaptis, ya sudah cukup, mengapa harus terima roh kudus? Kita melihat di Efesus. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Efesus 1 ayat 13 dan 14. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan roh kudus yang dijanjikannya itu. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Setelah roh-roh itu mendengar pertanyaan yang kedua, mereka belum terima roh kudus. Setelah itu ada angin yang mengembuskan mereka sampai ke neraka. Setelah itu, Malaikat ini membuka Kitab Kehidupan. Di Kitab Kehidupan itu ada tertulis nama-nama manusia. Di dalam Kitab Kehidupan itu disebutkan nama-nama orang dan ditanyakan, apakah kita sudah menghasilkan buah roh? Jika tidak menghasilkan buah roh, juga tidak bisa masuk ke dalam pintu tersebut. Kita tahu, kita akan melihat buah-buah roh itu apa saja. Kita lihat di Galatia 5 ayat 22-23. Kita melihat di Galatia 5 ayat 22-23 tentang buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi, roh-roh ini tidak menghasilkan buah-buah roh, juga tidak bisa masuk ke dalam pintu surga. Jadi, saudara-saudari sekalian, Apakah kita sudah paham, Mengapa pintu surga ini begitu sempit? Orang-orang ini sudah dibaptis, sudah terima roh kudus, dan menghasilkan buah-buah roh, baru bisa masuk ke pintu surga. Setelah mereka masuk ke dalam pintu surga, pintu tersebut tiba-tiba tertutup. Jadi, saudara-saudari sekalian, jangan ada hati kita yang tidak percaya. Hati kita jangan bimbang. Tidak mengerti maksud dan perbuatan Tuhan. Tertipu oleh dosa. Dan berkompromi dengan dunia. Dan jangan juga kita tidak menganggap penting hal keselamatan dari Allah. Dan jangan juga kita melakukan perzinahan, baik itu secara rohani maupun jasmani. Kalau kita salah waktunya Tuhan, pintu surga itu sudah tertutup. Nah, kita juga berharap dengan kondisi kita sekarang ini, wabah itu akan cepat pergi. Nah, kita juga berharap dan berdoa supaya Tuhan bisa memaafkan kita dan memberi kita kesempatan. Dan kita memberikan kesempatan untuk kita melakukan firman Tuhan dan menghasilkan buah roh. Supaya nama kita tercatat di dalam buku kehidupan. Yang一切重要 kuih ke天上的真神. Segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus.